Saling dorong hingga nyaris adu jotos tak terlindarkan saat puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Gowa Raya memaksa masuk ke gerai restoran Cepat Saji di Jalan Andi Panggara Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya mahasiswa membuat satuan restoran tidak mampu menahan mahasiswa yang merangsang masuk menuju rantai dua. Mahasiswa kemudian membutangkan sepanduk dan berorasi mengecam serangan Israel ke Gaza Palestina yang menimbulkan banyak korban jiwa termasuk anak-anak. Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk memboikot produk asing yang mendukung agresi militer Israel ke Gaza Palestina. Berkaitan dengan penyerangan yang kemudian dilakukan oleh Israel ke Palestina, maka pada malam tadi teman-teman bersepakat untuk kemudian bersama-sama memboikot produk asing yang berafiliasi terhadap Israel. Aksi ini membuat pengunjung memilih meninggalkan restoran, sementara para karyawan menghentikan aktivitasnya. Ratusan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam poros alam. Al-Quds menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di depan Monumen Mandala. Dengan membawa bendera Palestina dan sejumlah spanduk berisi slogan anti-Israel, mereka berorasi menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mereka juga menyatakan memboikot atau tidak akan menggunakan produk-produk asal Israel yang keuntungannya dianggap untuk memperkuat militan Israel dalam menjajah Palestina. Masa dari Angkatan Muda Muhammadiyah turun ke jalan, menggelar aksi bela Palestina di Simpang Limawates, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Mereka berorasi mengecam serangan brutal Israel yang tidak berperi kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Mereka menilai setiap manusia yang memiliki hati tentu tak akan membiarkan pembantaian terus terjadi di Palestina. Terlebih mayoritas korban merupakan anak-anak dan wanita. Sementara itu sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Palestina, ratusan pelajar SMP di Solo, Jawa Tengah menggalang dana untuk membantu warga Palestina. Jika sudah terkumpul, dana akan disalurkan melalui lembaga kemanusiaan untuk dikirimkan ke Palestina. Selain menggalang dana, para pelajar ini juga membuat poster berisi pesan-pesan kemanusiaan. Para pelajar berharap seluruh bangsa di dunia bisa hidup berdampingan dalam damai. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa ribuan orang dari berbagai daerah dan lintas agama memadati kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti aksi damai bela Palestina. Sejumlah tokoh pun hadir dan mengecam keserangan Israel di Palestina serta mendesak kemerdekaan bangsa Palestina. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Ribuan orang dari beragam kalangan dan berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta sejak minggu pagi. Tak hanya umat muslim, masa dari berbagai agama lainnya juga turut ambil bagian dalam aksi damai bela Palestina. Sejumlah tokoh pun hadir, diantaranya Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Satu persatu mereka menyampaikan orasinya di hadapan masa. Mari kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel dan Israel akan sadar akan kemanusiaan dan semua kita semua. Mari kita semua bersatu dan juga rakyat Palestina bersatu tanpa persatuan sendiri di rakyat Palestina maka perjuangan ini tidak akan berhasil. Kita semua di sini mendoakan, semoga semua diperakhir, semua kerembayan akan kita capai dan semua kembali kepada kemerdekaan yang kita disesatkan. Terima kasih. Allah Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI menyampaikan, mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lainnya serta bentuk ketidakadilan lainnya kepada rakyat dan bangsa Palestina. Aksi ini untuk menunjukkan sikap Indonesia yang mengutuk keras agresi Israel di Palestina. Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan berdoa bersama agar rakyat Palestina bisa kembali hidup dalam damai. Ijinkan kami dari Permabudi, Persatuan Umat Budha Indonesia, kami hadir di sini untuk mendukung aksi rakyat Indonesia bela Palestina. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sini bisa membebaskan dan juga bisa membela Palestina dan juga safe humanity. Sejak 7 Oktober 2023, setidaknya sudah lebih dari 18.000 rudal yang diluncurkan Israel ke Palestina. Lebih dari 9.000 tewas, di mana sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Menko Polukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia secara resmi mengutuk pembantaian di Gaza, Palestina oleh Israel sebagai bentuk kepedulian atas tragedi kemanusiaan itu, Mahfud menyebut Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik dan medis ke Palestina. Rakyat Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza yang membabi buta. Di dalam waktu 27 hari saja sudah menyewaskan 10.000 orang, di mana setiap 10 menit satu anak di bawah humor meninggal. Itu satu tindakan brutal. Dunia internasional harus menindaklanjuti keputusan Majlis PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mengutuk agresi terhadap Gaza. Jadi dunia internasional tidak terlalu banyak berdebat sekarang supaya segera mengambil tindakan. Pemerintah Indonesia konsisten seperti dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyu Soekarno bahwa Indonesia tidak akan punya hubungan diplomasi dengan Israel sebelum Palestina Merdeka. Di hadapan masa aksi damai bela Palestina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membacakan puisi yang ia tulis sendiri berjudul Palestina Saudaraku. Puisi itu mengundang haru para peserta aksi. Saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris Karena bocah itu menangis Dia terluka Dia tidak bisa berkata Dia tidak tahu di mana bapak ibunya Setiap sepuluh menit Satu anak wafat digasar Ribuan orang tua kehilangan Kehilangan anak Tak terbilang Berapa ribu anak Kehilangan orang tuanya Setiap tangan Tertulis nama Mereka tidak ingin mati Tanpa penanda Rumah mereka Rumah mereka Hanya langit Kasur mereka Hanya bumi Kapan Kekejaman ini Akan berhenti Kapan Keadilan ini Akan menghampiri Aku Aku Dan Indonesiaku Pantang mundur Akan terus Membantumu Aku Dan Indonesiaku Akan terus Bersamamu Bersamamu Sampai Penjajah itu Enyah Dari rumahmu Palestina Kau Adalah Saudaraku Dan Aku Indonesiaku Akan selalu Bersamamu Demikian Ibu dan Bapak Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Pemirsa dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus bertambah. Kali ini Forum Komunikasi Keluarga Besar Angkatan Muda Muhammadiyah Provinsi Bali menyatakan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Forum Komunikasi Keluarga Besar Angkatan Muda Muhammadiyah Provinsi Bali menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi disaksikan seluruh pimpinan Partai Koalisi Ganjar Mahfud di Denpasar pada hari ini seperti Partai Perido, Partai Hanura, dan P3. Turut hadir dalam deklarasi tersebut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud di Bali. Melihat bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini pasangan yang ideal karena ada persoalan hukum di tengah rakyat, ada ketidakadilan. Bayangkan hukum di MK saja bisa direkayasa. Bagaimana hukum untuk rakyat? Maka demokrasi harus diselamatkan. Dalam deklarasi tersebut, Ganjar Mahfud diharapkan dapat bersungguh-sungguh merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjaga toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang damai dan harmoni. Dari Denpasad Bali, Wiradana, Ainyus melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Gibran bukan lagi kadar PDI Perjuangan. Menurut Hasto, putra sulung Presiden Jokowi itu sudah bergabung dengan Partai Golkar. Gibran Raka Buming Raka telah bergabung dengan Partai Golkar dan ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menghadiri rapat koordinasi daerah di Mataram NTB. Menurut Hasto, keputusan Gibran gabung dengan Golkar ini dilakukan Gibran setelah menjadi jawab respon Prabowo. Hasto juga menjelaskan Gibran telah pamit kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terancam sanksi pemberhentian dan pidana terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK saat ini tengah merumuskan putusan yang akan diumumkan 7 November mendatang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Putusan itu akan diumumkan selasa 7 November 2023. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidiki menyatakan saat ini pihaknya tengah merumuskan putusan setelah memeriksa seluruh bukti dan meminta keterangan ahli terkait dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dalam putusan usia Capres-Cawapres. Namanya kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tau semua, itu berarti ini membuktikan ada masalah. Gitu lho. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini. Di sisi lain, saat pemeriksaan kedua, Ketua MK Anwar Usman menampik melakukan pelanggaran. Bahkan dia bersumpah tidak melakukan pelanggaran tersebut. Prof, ada juga soal bahwa Prof. Anwar diunjung berbohong soal alasan tidak hadir. Wah, saya udah sumpah. Demi Allah, saya sumpah lagi, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena... Wah, saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat? Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, jatuh tidur. Diketahui Anwar Usman telah mengabukkan sebagian gugatan yang diajukan oleh mahasiswa UNS, Almas Saki Biru. Gugatan itu diduga untuk memeluskan Gibran Raka Bumi Raka untuk ikut pilpres. Padahal, usia Gibran masih berusia 36 tahun, tapi sudah menjadi kepala daerah. Jika Anwar Usman terbukti bersalah, ada tiga sanksi etik yang mengancam Anwar Usman, yakni berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian. Selain sanksi etik, pakar hukum Tata Negara Deddy Indrayana mengatakan Anwar Usman juga terancam pidana. Sanksi itu mengacu pada Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Di mana ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan AY News melaporkan.